Intro Shalom selamat malam Perenungan malam kita pada hari ini Berjudul Masa kesesakan Yaakub Mari kita berdoa Tuhan selamat malam Pada malam hari ini kami akan mendengarkan Firmanmu Bersama dengan kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus, amin Hai Alangkah hebatnya hari itu Tidak ada taranya Itulah waktu kesusahan bagi Yaakub Tetapi ia akan diselamatkan Daripadanya Jeremiat 30 ayat 7 Apabila keadaan Memojokkan saudara Dan saudara tidak menemukan jalan keluar Saudara berbuat apakah? Yaakub dan Keluarganya menghadapi ancaman Malt, Esau datang Menghadapinya dengan tekat Membalas dendam dan membunuh Lari Tidak mungkin Tidak mungkin karena ia membawa ibu-ibu dan anak-anak Lawan Tidak mungkin Ia tidak memiliki pengawal pribadi Jadi biarkan saja Ia bertindak bijaksana Minta berdamai Dan berusaha melindungi orang-orang yang tidak berdosa Akan tetapi tidak berakhir begitu saja Ketika ia tidur sendirian Terpisah dari keluarganya Muncullah dari dalam gelap seorang menyerang Dalam keadaan cemas Yaakub melawannya Dan akhirnya ia menang Ia tidak mengetahui dengan pasti siapa lawannya bergulat Akan tetapi ia bertahan terus sampai dikenalnya Sia-sialah engkau membebaskan dirimu Sekali-kali aku takkan melepaskanmu Engkaulah manusia yang telah berkorban bagiku Nyata dari rahasia kasihmu Ku pegang terus dan takkan melepaskanmu Hingga ku ketahui nama dan sifatmu Charles Wesley Demikianlah keadaan Israel pada zaman Yeremia Terjepit di Yerusalem Pasukan Babylon semakin dekat Tidak seorang pun dapat melepaskan diri Apakah Yaakub akan tetap merangkul pembebasnya? Pada masa mendatang Bahaya akan mengepung umat Tuhan dari segala penjuru Buku Wahyu menggambarkan keadaan mereka ditindas oleh naga Binatang dan nabi palsu itu Ancaman itu benar-benar akan dialami Pada akhir zaman umat yang setia itu akan melalui masa kesesakan Yaakub Yaakub tidak mengandalkan tenaganya yang tidak berarti itu Untuk melindungi dirinya Namun jika ia dapat tetap memegang pahlawan yang perkasa itu Yaitu yang bergulat dengan dia Pahlawan itu akan melepaskan dia Masa kesesakan Yaakub itu tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah Tetapi ia mengajak kita agar memegangnya lebih erat daripada pada masa lalu Apabila tidak ada lagi yang tinggal kecuali janji itu Pegang tegulah janji tersebut Apabila tidak ada lagi yang tinggal kecuali kasih karunnya Pegang tegulah kasih karunnya itu Janganlah lepaskan Tuhan Apabila umat yang sisa itu berhasil melalui masa kesesakan yang akan datang Haruslah tiap-tiap orang bergumul untuk berpegang pada imannya Pada hari ini saudara perlu mempelajari pengalaman Yaakub Kemenangan-kemenangan yang terbesar Diperoleh dari dalam ruangan Dimana kita menghadap kehadirat Allah Bila mana iman yang teguh dan sungguh-sungguh itu berpegang kepada tangan kuasa yang hebat itu Sejarah para nabi satu Tertulis Mari kita berdoa Tuhan Bapak di dalam surga Terima kasih atas permamu Ajarlah kami Agar kami bisa Mempelajari pengalaman Dari Yaakub ini Untuk terus Sungguh-sungguh dan berpegang kepada tangan kuasa Tuhan Terima kasih ya Bapak Pada malam hari kami akan beristirahat Sama-sama dengan kami ya Tuhan Mohonan ampun kesan-pesan kami Di dalam nama Yesus Amin Terima kasih atas permamu